Selamat pagi Sobat Satwa Nah kali ini aku Imad Dan aku Vanisa Lagi ada di Kota Bandung Tepatnya di Alun-Alun Kota Bandung Nah aku mau ngajakin Kamu dan Sobat Satwa di rumah Untuk jalan-jalan Kamu ngajak aku kemana? Aduh deh pokoknya tempat yang Menyenangkan Yaitu Bhinneka Ketri Bhinneka Ketri Bhinneka Ketri adalah salah satu Kecenakan kucing terbesar di Kota Bandung Oh iya terbesar Berarti kucingnya ada banyak Banyak banget dari berbagai ras pokoknya Nah sebelum kita Cabut ke sana Kita juga akan memberikan informasi-informasi Menarik seputar hewan Yang pastinya Sobat-sobat pasti suka Kita cabut Sekarang lah Ya Ketri Ketri Nah, Van, kita udah sampai di Bhinneka Ketri. Iya, akhirnya nyampe juga kesini. Aku udah penasaran banget. Iya, karena banyak banget kucing-kucing di dalam. Dan pastinya kamu dan Sobat Satwa suka banget sama kucing-kucing. Oh iya, iya. Tapi aku pengen liat, sekarang aku punya Anggora 5. Terus aku pengen liat. Disini katanya Anggoranya beda. Oh, makanya. Sekarang kita masuk aja langsung, yuk. Malam. Halo. Hei, om. Saya Imad sama Ivan. Mau liat-liat kucing nih. Dan dia juga suka banget sama kucing, om. Iya, penasaran banget sama kucing-kucing yang ada disini. Aku pengen liat. Boleh, main om. Iya, silahkan. Oke, makasih om. Nah, Sobat Satwa saat ini, kita udah sama om Ji. Langsung kita cerita wajah. Nah, om Ji, gimana nih awam mula berdirinya Bineka Cateri ini? Awam mula berdirinya kita Bineka Cateri, sebenarnya setiap orang yang bikin Cateri itu pasti sayang sama kucing dulu. Saya senang sama kucing dari kecil, saya senang sama anjing, saya senang binatan, tapi paling senang tuh sama kucing. Ya, waktu tahun 2013, saya sama temen saya, Sobat saya si Agung, kita sayang kucing. Kita mau mencoba breeding kucing. Jadi ya langsung terjun aja, kita mau jadi catering. Jadi, gak pake pikir-pikir dulu, kita langsung terjun, kita langsung belajar, kita langsung belajar, menyelam sambil belajar. Itu aja. Menyelam sambil minum air, jadi gitu. Nah, terus kucing pertama nih om, yang ada disini tuh yang mana sih? Kucing pertama yang ada disini, yang dari Bineka Cateri punya, sebenarnya bukan kucing saya. Sebenarnya itu kucing teman dekat saya, tapi akhirnya kita ambil, dia itu kucing Maine Coon. Ya, Maine Coon, kucing besar. Namanya Bumblebee. Kita ambil dari Chels, itu kucing pertama saya. Terus kalau boleh tahu nih om, asam mula nama Bineka tuh dari apa sih? Pertanyaan bagus. Soalnya begini, apa, saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Bineka itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi saya ingin, kucing saya berbeda-beda ras, orang-orang Indonesia jadi tahu tentang kucing ras. Itu asal kenapa kita buat Bineka Cateri, karena keceritaan kita terhadap Indonesia. Filosofis sekali ya. Ya, makasih. Nah, Sobat Satuars, sebelum kita lanjut lagi, ada info menarik dari Sekor Ranjut Super yang membantu Mas Basarnas untuk menolong korban longsor di Kampung Bonjot. Penasaran kan? Yuk, simak. Selamat menikmati. Kenasih. Nah, kegiatan kita kemarin di Cililin, waktu itu ada longsor yang menyebabkan dua orang penduduk saat itu meninggal. Dan memang karena longsoran, jadi memang sulit untuk dicari. Nah, sebagai tim dari Sardok, akhirnya kami menurunkan satu ekor doji di Gor. Nah, pada saat terjadinya bencana, tak terkosestifnya adalah korban yang kita cari pada saat terjadinya bencana. Nah, kita cari korban tersebut terpikirkan penggunaan dan longsor, belum dikembungkan. Nah, jadi mempermudian dan mempercepat proses pencariannya itu kami biasanya kami bisa bantuan dari Kina ini untuk membawa kita lakarnya agar bisa mengecepat proses pencarian. Ya, masih di Animal Kingdom, masih sama aku, Imad, dan Ivan, juga ada Om Jimmy. Om, teman saya ini nih, punya anggora lima di rumahnya. Ya, aku punya lima kucing anggora, terus aku penasaran banget kucing yang punya aku ini sama gak sih kayak yang punya Om? Oke, itu sebenarnya kenapa saya import kucing anggora tiga ekor. Satu ekor dari Belanda, dua ekor dari Bulgaria. Karena saya ingin membuat orang Indonesia itu tahu bahwa yang kebanyakan di Indonesia kucing anggora, yang dibilang anggora itu sebenarnya itu kucing domestik long hair. Sebenarnya itu domestik long hair. Jadi, mungkin yang punya divan itu bukan anggora. Tapi gak apa-apa, yang penting nih sayang. Berarti yang ini pure anggora? Ya, itu pure anggora. Kita punya juga tes DNA-nya, kita punya pedigree-nya. Pedigree itu surat silsila. Jadi surat silsila yang dari Bulgaria itu, dua ekor itu, kakeknya langsung dari Ankara Zoo. Jadi, tidak diregukan lagi deh, ini apa. Ini mereka itu adalah benar-benar Turkish Anggora. 100% Tapi nih Om, aku penasaran banget sama kucing anggora yang disini bedanya sama kucing aku. Itu bedanya apa sih Om? Sebenarnya kalau dilihat dari Google, dilihat dari Google foto, Ini kucing anggora yang anggora, dan ini kucing Turkish Anggora. Itu sebenarnya sangat berbeda. Sangat berbeda ya karena banyak profile juga yang berbeda. Contoh, telinga. Telinga harus tegak, terus mata agak lancip. Lalu kalau bisa dilihat dari pinggir, seperti pesawat terbang. Ya, menukik. Jadi terkesan anggun, sangat anggun. Yang jantan pun anggun, yang betina pun pasti lebih anggun. Terus, Turkish Anggora yang ada disini itu ada berapa sih Om? Turkish Anggora yang ada disini, sudah ada 5 ekor. Jadi, ya 5 ekor. Jadi, 1 ekor emang yang tadi sudah saya siapin dari Belanda, betina namanya Poppy. Lalu, 1 pasang dari Bulgaria. Jadi, yang jantan namanya Momcil. Yang betina namanya Katerina. Lalu, sudah ada anakan juga di kita. Anakan 2 ekor. Itu saya kasih nama juga sangat Turkish. Yang satu namanya Izmir. Izmir itu tempat orang-orang liburan kesana, kota. Satu lagi namanya Sabiha Gokcin. Panjang ya. Sabiha Gokcin itu anak-anaknya Mustafa Kemal Ataturk. Ya, karena saya juga senang Turki juga. Berarti emang ada makna dibaliknya. Kayak denger ini ya, drama-drama Turki. Bermakaman Turki. Mungkin aku dan Vanessa dan sobat-satua di rumah juga penasaran banget sama Turkish Anggora ini. Boleh langsung lihat ya Om? Ya lah, boleh. Oke. Tapi sebelum kita lihat Turkish Anggoranya, kita ada informasi nih Om mengenai tim Animal Kingdom yang kemarin merescue anjing di Putnam Bandung. Wah, keren banget. Keren banget gak sih tim kita? Sudah, kita lihat ya. Oke. Selamat menikmati. Sudah, dari kapan ini Pak? Kalau di sini? Ini? Ya, di sini terus. Yang beli malam. Malam, saya suka dilepas. Oh, malam dilepasnya? Tapi gak tiap malam. Gak tiap malam? Tadi ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.